Juventus siap bahas kepindahan Pierre-Emile Hojbiec dari Tottenham. FIGC memasukkan tindakan hukum terhadap mantan pelatih Italia, Roberto Mancini. Safi banta Barcelona diberi perlakuan istimewa dalam kasus penyelidikan suap wasit. Napoli klarifikasi tidak maksud mengejek Victor Ossimhen dalam video TikTok. Ben Chilwell jalani pemeriksaan cedera hamstring, Pochettino hadapi krisis cedera. Juventus siap bahas kepindahan Pierre-Emile Hojbiec dari Tottenham. Juventus tertarik untuk memperkuat lini tengahnya dan sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 28 tahun, Pierre-Emile Hojbiec, yang juga diminati Roma. Hojbiec, pemain internasional Denmark, menjadi pilihan potensial untuk mengisi kekosongan yang mungkin dihadapi oleh Juventus akibat diskorsnya Paul Pogba setelah masalah tes narkoba. Namun, kendala finansial muncul karena Tottenham Hotspur meminta sekitar 30 juta euro untuk sang pemain. Juventus, dengan kontrak Hojbiec yang akan berakhir pada tahun 2025, mempertimbangkan opsi pinjaman mulai Januari dengan harapan bisa didapat dengan harga lebih terjangkau di musim panas mendatang. FIGC memasukkan tindakan hukum terhadap mantan pelatih Italia, Roberto Mancini. Roberto Mancini mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Italia pada bulan Agustus setelah lima tahun masa jabatan sukses yang mencapai final Euro 2020, namun gagal meloloskan tim ke piala dunia. Meski kemudian diangkat sebagai manajer Arab Saudi, Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, mendukungnya untuk tetap mengurus tim nasional, meskipun absen di Qatar. FIGC juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertimbangkan kemungkinan kasus hukum terkait situasi ini. Pergantian ini mencerminkan nilai-nilai sportivitas dan rasa hormat dalam dunia olahraga. Safi Banta Barcelona diberi perlakuan istimewa dalam kasus penyelidikan suap wasit. Barcelona saat ini tengah menghadapi penyelidikan resmi terkait kasus suap yang dikenal sebagai kasus Negreira. Skandal ini mengumumkan kepada publik enam bulan lalu ketika terungkap bahwa Barcelona telah melakukan pembayaran sebesar lebih dari 7,3 juta euro kepada perusahaan milik Jose Maria Enriquez Negreira, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Komite Teknis Wasit Spanyol. Safi, pelatih Barcelona, telah mendapatkan pertanyaan terus-menerus terkait tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa akan ada lebih banyak berita mengenai kasus ini dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun pada bulan September hakim memutuskan belum ada bukti yang menghubungkan Negreira dengan pembayaran wasit, Barcelona berkeras bahwa mereka menggunakan peran Negreira sebagai konsultan eksternal dalam kasus ini. Napoli klarifikasi tidak maksud mengejek Viktor Osimhen dalam video TikTok. Akun media sosial Napoli memicu kontroversi setelah memposting video penyerang Nigeria, Viktor Osimhen, yang gagal mengeksekusi penalti sambil mendengar suara yang meminta penalti. Akibatnya, Osimhen menghapus semua penyebutan klub dari akun Instagramnya, dan resolusi dengan Napoli mengalami keretakan. Spekulasi mengenai kepindahannya ke klub lain, seperti Real Madrid dan klub-klub Arab Saudi, semakin memanas. Meskipun Napoli telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud menyinggung Osimhen, mereka juga tidak menyampaikan permintaan maaf, sementara agennya menyuarakan kemungkinan tindakan hukum terhadap klub. Napoli mencoba menjelaskan bahwa niat mereka bukan untuk menghina atau mencemuo Osimhen, tetapi untuk menggunakan bahasa ekspresif di media sosial. Ben Chilwell jalani pemeriksaan cedera hamstring, Pochettino hadapi krisis cedera. Back sayap Chelsea, Ben Chilwell, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera hamstring di menit-menit kemenangan terakhir 1-0 atas Brighton dalam piala Carabao. Cedera tersebut diyakini terjadi pada hamstring yang sama dengan cedera sebelumnya, dan Chilwell akan menjalani pemindaian untuk menilai tingkat keparahan cederanya. Chelsea yang telah mengalami banyak cedera dan absensi pemain, mungkin akan kehilangan 11 pemain termasuk Nicolas Jackson dan Malogusto yang berdiskusi saat mereka menghadapi Fulham. Kehadiran Chilwell dalam pertandingan berikutnya juga diragukan jika hasil pemindaian tidak positif, dengan kemungkinan Levi Colwell menggantikannya di posisi back kiri. Terima kasih. Terima kasih.